Intro Salam sejahtera seluruh warga Malaysia Berita hari ini daripada Roti Kaya Kertas Siasatan Case Gangguan Seksual Ustadz Ebedliu sudah lengkap Berhubungan dengan Seksual Mempapitkan Pendakwa Popile Ustadz Ebedliu Kertas Siasatan Gangguan sudah lengkap Dan dihantar ke pejabat Peguam Negara untuk tindakan lanjut Memetik laporan harian metro Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman Pihaknya sedang menunggu maklum balas Daripada pejabat Peguam Negara tidak lama lagi Bagaimanapun kita juga Meminta mereka mempunyai maklumat Tambahan supaya dapat Tampil membantu siasatan katanya Dalam pada itu Abdul Jalil Berkata pendakwa itu Dipahamkan berada di luar negara Melakukan kerja amal Dan tiada keperluan untuk menahannya Karena tiada dalam Senarai Notis Senarai Notis Merah Polis antarabangsa Buat masa ini Biarlah dia melakukan kerja Kebaikan di luar negara Karena itu Haknya Jika dia ikut Peraturan negara terbabit Ia tidak Menjadi Kesalahan Terdahulu siasatan terhadap pendakwa Berusia 37 tahun itu Dilakukan selepas pihak polis Menerima laporan Daripada beberapa Individu yang mendakwa pendakwa itu Melakukan gangguan seksual Malah Ebit Liu telahpun dipanggil polis Untuk menyatakan maklumat Berhubung Penyebaran video gangguan Seksual Dikaitkan pada 19 Ogos lalu Bagaimanapun Selepas selesai memberi keterangan Ebit mengatakan dakwaan itu Bernapsu fitnah Kejam ke atas dirinya Sekian berita hari ini Sekian Terima kasih Terima kasih